Intro Hai hai hai, Sofenovers. Kita jumpa lagi di channel terupdate dari kalangan selebritas tanah air. Jangan lupa klik subscribe dan komen, serta jangan lupa klik tombol loncengnya ya guys. Follow langsung akun sosial media kami, supaya kamu gak ketinggalan berita terupdate dari channel kami. Baimong disebut miliki penghasilan 15 miliar dari Youtube dan endorse, begini reaksinya. Dilansir dari jakartakompas.com, pembawa acara Raffi Ahmad menghitung penghasilan Baimong per bulan dari Youtube. Respon Baimong pun langsung tersenyum. Saat membicarakan tentang rencana Baimong membeli rumah di kawasan Pondok Indah, Raffi kemudian penasaran dengan budget yang sudah disiapkan Baim untuk dimiliki rumah di salah satu kawasan elit Jakarta. Lewat Youtube Brands Entertainment, Baim beli rumah cuma gimmick. Raffi mencoba menemukan jawaban atas rasa penasaran setelah Baim menyebut rumah yang diicar harganya 90 miliar. Budget lo berapa? 50 miliar? Beda dikitlah 90 miliar, kata Raffi di awal pembicaraan dengan Baim dikutip kompas.com selasa 4 Agustus 2020 lalu. Baim menjawab bahwa dia sedang mencoba menawar rumah yang diinginkan itu menjadi 50 miliar. Nominal tersebut dianggap Raffi berasal dari pemasukan Youtube Baim dan juga endorse. Bahkan menurut Raffi, pemasukan Baim per bulan sudah bisa menutup harga rumah dalam waktu 4 bulan. Baim itu paling gede, kalau gue liat-liat sebelum sama endorse bisa 15 miliar, ujar Raffi. Sampai tersenyum, Baim hanya mengamini ucapan Raffi Ahmad. Amin, amin, gue aminin, ujar Baim disertai senyum. 4 bulan ketutup rumahnya, sambung Raffi. Bohong, bohong, kata Baim mencoba mengelak dari perhitungan Raffi soal pendapatan dari Youtube dan endorse. Menurut kalian, bagaimana komentarinya sepenal of words? Tulis di kolom komentar ya geng.